Intro Saya Dr. Dede Budiman, spesialis piyakit dalam Intro Gastrointestinal endoskopi itu dilakukan untuk memeriksa saluran makan bagian atas dan saluran makan bagian bawah, yaitu usus besar Bagian atas nanti kita bisa melihat mulai dari esopagus, kemudian gaster, kemud ke lambung, dan usus 12 jari Sementara kalau bagian bawah kita bisa melihat usus besar dari awal sampai dengan akhir Saluran pencernaan bagian atas biasanya masalahnya adalah sakit lambung, waktu menelan seperti ada yang menghambat, terhambat Begitu ya, kemudian apakah di lambungnya ada luka, ataukah ada lecet, ataukah ada kuman Yang kita sering kenal helicobacter pylori Demikian juga di usus 12 jari juga bisa terjadi hal-hal yang seperti terjadi di lambung Nah, kemudian pemeriksaan gastrointestinal endoskopi, khususnya yang bawah, itu juga bisa melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan diare yang lama Atau diare yang kronis, lebih dari 2 minggu, ataupun BAB berdarah Ya, juga kesulitan BAB, ya pasien yang tadinya BAB yang lancap tiba-tiba ada kesulitan Nah, itu yang menjadi indikasi kapan kita harus memeriksaan pemeriksaan folonoskopi, atau gastrointestinal endoskopi bagian bawah Untuk masalah-masalah lambung dan khusus besar, pemeriksaan ini adalah satu pemeriksaan yang penting Dan pemeriksaan yang dapat menjelaskan permasalahan yang dikelupkan atau dialami oleh pasien Pemeriksaan ini dilakukan dengan alat yang canggih di rumah sakit Melinda ini Didukung oleh dokter-dokter anestesi yang membantu kami, dokter-dokter yang melakukan tindakan Jadi pemeriksaannya tidak terasa nyaman, tidak sakit, ya Dengan demikian pasien bisa merasakan ketenangan dan juga kenyamanan pada saat dilakukan tindakan Terima kasih telah menonton!